Intro Bondang baru nampaknya sudah berbenang Meskipun ada di Rusia Tapi antusiasme bagaimana juga Yuburianya terasa sampai di Sukopati Muda, anak kecil Ibu-ibu dan juga mereka Warga kampung seluruhnya Tumpet-tumpet di semua arena Yang mana baru saja dibangun Dan khususnya ini fasilitas yang memang diberikan Kepada warga Bondang baru Dan juga kemeriahan menyambut Adanya Piala Dunia 2018 Indonesia Kita saksikan dalam spesial event Barangkan sayang Henry Sato Mitra TATV kembali lagi pada Liputan spesial event Kali ini Pak Henry dan tim Berkunjung di salah satu tempat Yang mengadakan euforia Piala Dunia 2018 Tak bisa dipungkiri Sepak bola memang menjadi olahraga terpopuler Tak heran Setiap kali event sepak bola Bertaraf Internasional digelar Selalu menghadirkan euforia dari Para penggila bola Di seluruh penjuru bumi Salah satunya Event sepak bola teragbar Bertajuk Piala Dunia Yang bakal dilaksanakan Bulan Juni 2018 Meski bakal digelar di negara Rusia Demam penyambutan Pentas sepak bola terbesar Yang mempertemukan 32 tim terbaik Dari 5 benua itu Merambah hingga ke desa-desa Semacam pernah-perni hiasan Untuk mendukung kegiatan Piala Dunia tahun 2018 Hal ini Sangat berpanfaat Bagi Generasi penerbangan kita Terutama Anak-anak Mulai dari anak kecil Sampai Yang diwasa Telah mencintai adanya Kegiatan sepak bola Momen Piala Dunia tahun 2018 Sudah sampai Ke kampung Gondang Baru Kegamatan Gondang ini Tentunya Harapan kami Sepak bola Menjadi memasyarakat Memasyarakat Anak-anak menjadi Mencintai sepak bola Anak-anak menjadi Senang sepak bola Sehingga dia Menjadikan sepak bola Menjadi hobi Bagi mereka Mudah-mudahan Dengan adanya Kampung Piala Dunia tahun 2018 Ini Sepak bola Disintai oleh Semua masyarakat Khususnya Wilayah ketampatan Gondang ini Dimulai dari Kampung Gondang Baru Anak-anak Senang sepak bola Alhamdulillah Mudah-mudahan Anak-anak Yang ada di kampung Gondang Baru ini Menjadi Bipit-bipit Piala Pemain sepak bola Sampai ketika Nasional Mudah-mudahan juga Sampai ketika Dunia Ini harap Kita semuanya Dan tentunya Dukungan dari Semua pihak Kami memberikan Rukta Pantuan Terima kasih Dan mungkin Ini tidak seperti Main bola Yang seperti Bungnya Bukan Dikanyakan Bola Saya dan Rasa Sudah salah Dengan atlet-atlet Yang memang Sering main bola Dan sore hari ini Kita hadirkan Mas Heri Suitan negara Kan mas Heri Jadi kalau Jangan mencoba Coba Kalau menawan Pak Heri Kalau main bola Mungkin bisa kalah Tetapi dia Surah yang memang Jadi kalau Kira-kira Nanti Dengan ditendang Ini hati-hati Sama sepannya Ya Mas Heri So Sampainya ini Deni Suara Ganang Dewi Saksal Tengah Nomor 2 Kenapa nomor 2 Manas Bia Putra Pariwisaltan Nomor 2 Jawa Tengah Dan hari ini Berbarangan Hadir yang akan Memperbagi Dengan kita semua Adalah Komunitas Duang Surakarta Komunitas Duang Komunitas Duang Salam ini Semangat Jadi Pejuang juga Semangat Adik-adik Kalau nanti Mendengar kata Merdika Dijawab Merdika Yang semangat Ya Tapi jawab Salam aja Enggak Semangat Padahal Salam itu Sesuatu Yang sunnah Tapi Wasif Menjawab Hagi Yang mendengarkannya Hari ini nanti Perlombaan Ibu-ibu sudah Belum Senang belum Peluk bareng Nanti Habis ini Habis ini Kita Main Bulanya Rasa Senangan Ini Rata Gul Mas HW Sudah siap Main Bula Pake Kata Mata Ini Bermain Kita Berapa 6 Berarti Kalian 6 Kasih Yang paling Jago Kasih Yang paling Jago Berus Atau Ya Terima kasih Nanti Teman-teman Kita juga Bisa minta Sejen mentor Jam 5 Tepat Membagikan Taksil Ini Taksil Buka 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 Terus Nanti Adik-adik Yang SSP Di 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 Semua Biar Videonya Bagus Terus Kemudian Api Apinya Sudah siap Yang Nyalakan Sudah ada Yang Nyalakan Sekalian Saya Terima Selamat Menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Banyak desa yang menyambut Piala Dunia 2018 Ini Tak terkecuali di Sragen Jauh di sudut timur Kabupaten Sragen Tepatnya di kampung Gondang baru Desa Gondang Kecematan Gondang Demam Piala Dunia Diwujudkan dengan Membuat kampung itu Kini penuh dengan Aura Piala Dunia 2018 Hampir semua sudut Di kampung Yang berada Di jantung Gondang itu Mendadak Disulat menjadi Penuh Ornamen Bernuansa Piala Dunia Mulai dari Gapura Tugu Untuk Masuk Hingga trotoar Dan jalan Di kampung itu Penuh dengan Warna-warni gambar Dead Ornamen Bertemakan Piala Dunia 2018 Gambar-gambar Pemain bola Tersohor Dari berbagai negara Replika Bendera 32 Negara peserta Hingga Stadion Mini Dengan poster Raksasa Bergambar Rihunya Penonton Piala Dunia Seolah Menegaskan Demam Piala Dunia Di kampung tersebut Tak hanya Semarak Hiasan semata Kehadiran Stadion Mini Bertema Piala Dunia Di Taman Gondan Baru itu Juga digunakan Untuk kegiatan Di antaranya Festival Musik Lesung Lomba Jingga Dan Senam Sehat Oke Pemirsa Saya sudah bersama Dengan Mas Bambang Sambangko Apa kabar? Mas Bambang Kita tos dulu Yang lain juga Ini Pak Wasit Juga ada disini Pemainnya tadi Yang dimainkan Begitu Tapi Kayaknya disini Memang sengaja Menghadirkan masyarakat Ikut Euforianya Daripada Perjalanan Menuju Rusia Begitu ya Untuk Piala Dunianya Apa yang kemudian Ingin dihadirkan Bersama dengan Masyarakat Gondang Mas Bambang Jadi Kita ingin Menumbuh kembangkan Generasi muda ini Semangat untuk Berolahraga Yang terpenting itu Kemudian Selain Olahraga Juga Kita ingin Masyarakat itu Mengetahui Bahwa ini Ada kompetisi Piala Dunia Dari berbagai negara-negara Dan Indonesia Belum pernah mengikuti itu Harapan kita Dengan semangat ini Pertepan Indonesia Akan mengikuti Kompetisi Piala Dunia Di yang akan datang Oke Gondang semakin berbenah Kalau lihat ya Beberapa waktu lalu Saya kesini belum Seperti ini Dan sekarang sudah Megah Dan juga Dinikmati oleh masyarakat Khususnya disini Salah satunya adalah Wahana untuk Tempat bermain Atau ada lagi yang lain Yang nanti akan Terus berkembangkan Salah satunya Kita ingin Salah satunya Kenapa ini Kita pilih di Gondang Karena juga Ingin meningkatkan Destinasi wisata Di wilayah Gondang Ada Omah Lonto Kemudian ada Taman ini Taman Barang Semperapa Terus kemudian Lapangan Bula Yang saat ini Kita sedang bangun Insya Allah Tahun depan Lapangan Bula ini Sudah selesai Secara umum Secara seluruhan Tapi ini sudah bisa Kita pergunakan Untuk latihan Dan disitu juga ada Sekolah Sepak Bula Merah Putih Yang kebetulan Pelatihnya ini Mas Badut Dan pengelola ini Mas Hwe Jadi Harapan kita Kita bisa mendidik Masa depan Anak-anak muda Dengan olahraga Sepak Bula Yang terakhir Barangkali Berkaitan dengan Momen menjelang Buka puasa Kayaknya ada bagi-bagi Takjil juga ini Ya nanti kita Akan bagi takjil Di bulan puasa ini Kebetulan Kita Kebetulan ini Bulan Ramadan Jadi Kita Minta Masyarakat Mengisi kegiatan Ramadan Tidak harus Dengan kegiatan-kegiatan Yang Hanya di masjid Tetapi di luar masjid pun Kita bisa melakukan Hal-hal yang positif Saya kira itu Puasa tetap berjalan Tapi olahraga Jangan dilupakan ya Di masjid atas waktunya Semoga sukses terus Untuk seragian Terutama Gondang barunya Luar biasa Kita lihat lagi yuk Suasanya seperti apa Masih bersama saya Di satu Sampai jumpa